Itu beneran saya bisa menggerakkan awan dan lembab Nah hari ini supaya pembalap nyaman itu diminta untuk sedikit gerimis Jadi saya minta support semua untuk bisa berjalan baik Nah kalau panggil panas itu beda, kalau panggil hujan itu disini harus ada es batu Jadi ini tadi dikasih air gotter ya Nah ini ada dibikin kolam, ada airnya dan ada sesajennya Indonesia itu zaman dulu pun dikenal dengan kesaktian orang-orangnya Nah saya ini dapat hadiah kesaktian dari Tuhan, saya kembalikan lagi untuk melayani itu Ya, itu dulu Atau mungkin ada yang mau bertanya Tadi pagi hujan itu ada alihan di kemana gitu? Kalau tadi hujan itu aku alihkan ke pantai ya, ke selatan Iya Kalau balapan dimintanya gimana? Kalau balapan dimintanya suam-suam pupu, agak sedikit gerimis, nyaman Hai gengs, tahukah kalian ada acara unik di sirkuit Mandalika Ya, tak hanya ular yang memiliki pawang Kali ini di Mandalika juga dihadirkan seorang pawang Namun bukan pawang untuk para pembalap Melainkan pawang hujan Ya, Raden Rara Iwulandari Dia dipercaya sebagai pawang event MotoGP Mandalika Tidak tanggung-tanggung Dia ditunjuk langsung Menteri BUMN Bapak Erick Thohir Rara merupakan perempuan kelahiran Papua dan besar di Yogyakarta Dia tinggal di Bali Namun, karena dia sering dipanggil menjadi pawang di acara besar nasional Sehingga selalu sibuk dan berada di Jakarta Rara mengatakan biasanya dia dipanggil pramugar event Bukan pawang hujan Dia memiliki kemampuan menahan dan memanggil hujan Dia mengatakan saat bekerja sebagai pawang hujan Tidak menerima pawang lainnya Begitu juga saat menjadi pawang di event MotoGP Mandalika Rara mengatakan menjadi pawang di sirkuit Mandalika Cukup sulit karena kondisi panas tidak stabil Apalagi ada permintaan hujan Ya, gitu dulu Atau mungkin ada yang mau bertanya Tadi pagi hujan itu ada alihan di kemana gitu? Kalau tadi hujan itu aku alihkan ke pantai ya Ke selatan Iya Kalau balapan dimintanya gimana? Kalau balapan dimintanya suam-suam pupu Agak sedikit gerimis, nyaman Oke neters, ada komentar-komentar unik dari warga net Yang menanggapi adanya pawang hujan yang diturunkan di sirkuit Mandalika Ada underscore Risa Mendoakan Tuhan katanya Kemudian ada Nadi Rarli ya Jadi, jadinya hujan gerimis enggak? Kok enggak ada before often ya? Ada Amelia underscore Rahma juga disana But web pawang hujan Mandalika Gajinya udah WMR apa belum? Iya, udah ya UMR apa belum kira-kira ya? Oke, berlanjut ada Aldiansan Derskore KJ Coba hujannya geser ke wilayah kekeringan Berlanjut lagi ada Ayudhira Yang komen soal rokok Kami umat Hindu menggunakan rokok Sebagai salah satu sarana sajen Atau persembahan Berlanjut disana ada Diamon Derskore ALCH Acaranya dunia Eh, konditiannya percaya gini Gimana tuh menurut kalian? Ada sebelah seriok ya Sekarang-kari coba mindain tsunami Kan sebelum tsunami dateng Udah ada peringatan tuh Dan pas tsunami-nya dateng Dicuruh balik lagi deh Ada RHA AN H-P Susah amat ya Ada halatai katanya Ada BDS Dot ins Ya, andaikan sesuai ekspektasi Maka itu kebetulan Ya, di Islam itu haram Percaya Sama Dukun Masih banyak sekali ya Komentar-komentar menarik dari warganet Mungkin salah satunya adalah kalian Ayo Ngaku loh Oke, mimpin akan Biasakan beberapa lagi buat kalian Ada Nyurul Undersuara asari Buah-buah hanya Boleh dimakan gak sih Sayang Pengen apelnya Merono banyak Kemudian ada Natam KD Empit Ya, wow Oke, ada Kim Dot Dai Dot Ki Bisa Mindahin Stok Goreng Yang disembunyikan Supermarket Gak mbak Nah Ya, juga tuh Biar ibu-ibu gak pada Berebut ya Oke, itu tadi ya Beberapa komentar dari warganet Kalian masih bisa menyimak Banyak sekali komentarnya Dan beragam tentunya Tapi ya Apapun itu Mudah-mudahan semua Event yang diadakan Di Mandalika Berjalan dengan lancar Oke, see you di The next show Soal pada Memindah Tadi GPP Disini Untuk kalian semua Jangan lupa Bye